Halo, jumpa lagi dengan saya di Lasty Sparta Channel Baik, kali ini saya bersama Om Bertus ya, Kongsait Bertus Dia akan membantu saya untuk mereview AK47 BD Cobra ya, Om Bertus ya Yang terbaru Jadi, ini adalah produk Cobra yang terbaru yaitu AK47 Yang wujud apa, yang sudah kita rakit seperti ini Spring Toys Airsoft Gun Spring Toys ya kan Nah, seperti ini Jadi, kita akan bongkar yang masih di dalam kemasan Oke, Om Bertus Oke Baik, langsung saja tidak berlama-lama Ya, ini memang unit baru dan ditunggu-tunggu Jadi, di IG-IG The Cobra sebelumnya Banyak yang menyarankan untuk membuat AK47 ya Replika AK47 sebagai tambahan variasi Nah, variasi unit yang beredar di Airsoft Spring Gun ya kan Oke, langsung saja kita buka Om Bertus dari kemasannya plastik ya kan Atau Loss Pack tidak ada dos yang awalnya dikira harga 450-an ya kan Ternyata harganya berapa Om Bertus bisa disebutkan? 95 75 75 sampai 95 ribu ya, variasi lah tergantung pelapaknya ya itu Mungkin di daerahnya terlalu jauh Oke, kita mulai dari ya kita buka dulu Oh, ini ada selepasnya Om Bertus Oke, satu-satu aja gak apa Ya, dari bagian front side-nya ya Ini outer barrel Bener gak Om Bertus? Betul Outer barrel ya, detailnya Outer barrel sama ini ya Gastrop Nah, custom Gastropnya Ada pecerah ya kan Terus ini apa ya, kayak kawat buat Pembersih Namanya cleaning road Cleaning road Nah, tapi ini dummy semua Tidak bisa dilepas Ini jadi satu kesatuan Detail bagus loh Secara detail ya standar lah ya Cetan gitu Seperti ini Oke, dari bahan Om Bertus Untuk front side-nya Oke lah Masih oke Oke ya Oke, selanjutnya next Next Ciri khasnya Ciri khas popor AK47 Tapi ini kan warnanya apa ya Orange mudah sekali Jadi Cemlorong Cemlorong warnanya Nah, kalau Pint custom Bisa seperti ini ya Bisa kita paint it Ini Cet hitam Kita pilok Baru nanti pakai Apa, kain di Disaput-saput gini Biar Biar gak kelihatan hitam Tapi tetap ada coklatnya Seperti kayu Nah Karena disini ada tekstur Sehingga Ketika kita Basuh dengan Kain Ingat yang saya Ajarin dulu Waktu pakai Apa ya Marking unit itu Kan ketika yang Bagian dalam Ketika kita gosok Dia gak kena gosok Jadi hanya luarnya Sehingga Warna orangenya Menjadi Gelap Jadi coklat tua ini Oke Lanjut Kemudian kita dapat Apa lagi Om Bertus Dapet Oh ada laser Nyala gak itu Coba dinyalakan Coba ada Skatnya Iya Skatnya dilepas dulu Laser ya Bukan flashlight Tapi hanya laser Pointer Nah ini Laser pointer aja Oke Ini standar Dari Dukobra ya Dipecat Belakangnya Yang kemudian Om Bertus Bodinya Bagian Bodi Receiver Pistol grip Handguard Ya kan Untuk bagian Handguard ini Sama seperti Dragunov ya Jadi bisa dibuka Bukanya sama Ini bisa dibuka Tinggal Ya Tinggal Dicongkel ya Terus untuk Apa Pisirnya Pisir Khas Dari Aka ya kan Ya Dari Aka Terus Kemudian SPD Nah disini ada Dummy Selektor Dummy selektor Ini gak berguna Gak ada gunanya Cuman Di bagian Samping sana Coba Di sini Ada Ini buat Ngelock Trigger Nah Ini berfungsi Kalau ke belakang Ngelock ya Ini ke belakang Kalau ke depan Oke Oke Ini The Cobra Ya The Cobra Ini bisa di Lepas Untuk Impresi nanti Silahkan teman-teman Mau di Painting Mau di Apa Di body Jadi ini kan Gak ada Rail ya Buat Picantini Rail Buat Red Dot Atau Scoop Ya kan Cuma Cuma Bisa Bisa Kita Custom Dengan Ini Gatis Apa Namanya PSO Jadi PSO Atau Picantini Tamban Untuk Ditaruh Di bagian Sini Nah Ini kan Ada Lobang Ini Pas Di bagian Nah Seperti itu Ini PSO Punya Aik ya Jadi ini Metal PSO ini Bisa Dipakai Di Unit Spring Ini Cuma Terlalu Mahal ya Makanya Teman-teman Harus Berkreasi Terus Baru Disini Discrub Kita Lubangi Seperti ini Buat Dudukan Scroopnya Jadi Bisa Di Apply Red Dot Atau Scoop Scoopnya Kenapa Di AK Selalu Pakai Scoop Untung Om Betus Karena Posisi Nah Kalau Scoop Yang Panjang Dia Ada Depan Belakang Dia Akhirnya Dapatnya Terlalu Tengah Nah Kalau Dari Sini Nanti Nggak Dapat Kekeran Kita Atau Upper Discover Ya Kalau Bisa Dibilang Di Unit Di M4 Di Ini Dibuat Impresi Saja Ya Untuk Kegunaan Lain Nggak Ada Cuman Sebetulnya Disini Dia Menyimpan Ini Rumah Rumah Scroop Ini Nggak Kelihatan Jadi Tampak Rapi Coba Dipasang Tentis Kalau Tanpa Ini Kelihatan Bolong Bolong Kalau Dipasang Coba Cetek Oke Jadi Disini Ada Buka Tutupnya Disini Ya Bener Hingga 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 Congkel Ini Sorry Ini Mainan Jadi Mainnya Cuma Kunci Cuma 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 Cek Nah Ini Mainnya Disini Nah Ini Ini Kutus Kalau Ini Kutus Ya Tepat Tadi Wassalam Oh Ya Satu Lagi Dapat Apa Oh Masih Ada Ini Sorry Sling Sling Dumber Eh Sling Dummy Oh Jadi Ini Bisa Dipakai Ya Cuma Jangan Boleh Dipakai Sukir Cuma Unit Jangan Dikasih Batu Atau Terlalu Berat Tolong Habib Terus Kemudian Magazine Oke Kita Kas Magazine Ketika Full Ya Full Kita Isi Dulu Kita Rakit Kita Tes Krono Jadi Jangan Kemana Ditunggu Kita Untuk Tes Krono Unit Ini Ketika Standar Untuk Upgrade Mungkin Besok Atau Lusa Ketika Saya Ada Waktu Senggang Akan Saya Buatkan Video Upgrade Beserta Banyak Apa Teman Teman Sudah Ngasih Informasi Bahwa Unit Ini Sering Double Fit Benar Nggak Informasi Ini Nah Nanti Apa Problemnya Coba Kita Bongkar Bersama Sama Oke Coba Di Reload Dulu Jangan Jangan Lupa Ngopi Ya Guys Oh Ya Di Penghujung Tahun Ini Kita Berdoa Bersama Sama Semoga Indonesia Semakin Maju Dan Untuk Saudara-saudara Kita Yang terkena Bencana Diberi Kekuatan Dan Dan Tidak 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 Bencana Untuk Kedepannya Bencana Lain Untuk Kedepannya Ya Kita Sebagai Manusia Tetap Balik lagi Ke fitrahnya Ya kan Kita hidup Di atas Dunia ini Jadi kita harus Sinkron Dengan alam Ini Jangan Merusak Alam Yang Akibatnya Ya Bisa kita Tahu Banyak Banyak Yang dirugikan Oke Oke lanjut Sudah Full load Sudah Di lock Oke Coba dihitung Kalau ketika Full load Ini soalnya Magazine panjang Apa dia Apa ya Efektif Dengan panjangnya Magazine Memang agak panjang Cuman harusnya Ini tampungannya Juga lebih banyak Oke Dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima Belas Enam Belas Enam Belas Enam Belas Ya Apa Bedanya Dengan Teknen Tuz Nah Yaitu Hehehe Ini Sayang Tanya Kalau Tekstik Tekstik Sembilan Itu Dia Bentuknya Lurus Tapi Tengkenya Kecil Nah Kalau Ini Tengkenya Gimana Tengkenya Weiser Voir Teng Dari Sini Terus Dia Sampai Bawah Sini Teng Coba Desain Teng Waduh Seperti Goa Naga Ya Kan Ini Kapasitasnya Bisa Estimasi Saya 20 kali Reload Ini Estimasi Saya Kalau Cuma 16 Oke Jadi Sudah Kapasitas Tengkenya Gede Jadi Tinggal Kita Beli Magazine Cadangan Ya Supaya Atau Magerek Ini Bisa Sehingga Kita Tidak Tidak Perlu Ngocok Di Ketika Kita Kontakt Kita Bisa Fast Reload Ini Apa Untuk BB Pularnya Ini Dia Panjang Jadi Ini Enggak Enggak Kalau Biasanya Kalau Di M4 Ya Terlalu Mepet Suka Ini Lepas Atau Di Tegnen Lepas Sehingga Ininya Sompal Atos Atom Brodol Karena Kena Hentakan Per Return Spring Dari Apa Mag Pushrut Si Mag Mag Kesini Oke Lanjut Sekarang Kita Rakit Untuk Kita Akan Coba Berapa Panjang Unit Ini Panjang Banget Apa Enggak Ya Sebentar Ini Ada Satu Yang Jadi PR Teman Ketika Update Nanti Jadi Disini Ini Ada Tambahan Untuk Bagian Apa Outer Barrel Atau Frontset Disini Ada Inbar Plastik Inbar Aluminium Untuk Bagian Depan Dan Belakang Adalah Inbar Plastik Aduh Kok Gelap Ya Nah Itu Ini Barrel Plastik Sehingga Ada Sambungan Antara Inbar Utama Yang Dari Chamber Ke Outer Barrel Ke Barrel Depan Ini Ya Kan Yang Mengakibatkan Adanya Kebocoran Kompresi Satu Yang Kedua Ini Agak Menceng Ya Kalau Dilihat Kadang Kita Masangnya Gak Pas Sehingga Pasti Akurasinya Kalau Model-model Senapan Serbu Seperti AK Ini Biasanya Seling Gantung Nah Seling Gantung Ada Di Atas Atau Samping Sini Samping Sini Ini Ternyata Dummy Sayang Tertipu Ini Gak Bisa Cuma Ini Yang Berfungsi Ini Lock Buat Trigger Lock Safety Coba Dimana Itu Kayaknya Disini Buka Disini Cuma Gak Bisa Dipasang Oh Ini Ada Ini Oh Ternyata Kita Disediain Cowakan Ya Guys Cuma Ya Pesan Saya Jangan Dikasih Pemberat Kalau Kita Mau Pakai Ini Depannya Sama Ada Benar Sehingga Seimbang Jadi Ini Ada Kayak Cowakan Ya Ini Tempat Seling Ini Meskipun Damit Cuma Tetap Disediain Coba Dipasang Dulu Perfect Oke Coba Dipakai Seling Ya Kalau Dipakai Seperti Apa Sankrong Sini Seperti Itu Ya Kalau Pendek Ya Itu Buat Sandang Kebelakang Aja Oke Kita Coba Tes Krono Dengan BB Ini Saya Adanya Cuma 020 Ya Guys Kita Sudah Setting Di 0,20 Oke Saya Mau Pindah Tempat Dulu Bisa Kena Recoset Pastikan Untuk Bermain Unit Ini Dengan Pengaman Minimal Kacamata Kalau Kita Sukir Ya Kacamata Helm Sepatu Jangan Lupa Sepatu Karena Field Kadang Bebas Oke Coba Dikokan 247 Ini Kenapa Sebenarnya Ini Kalau Dilihat Pistonnya Memang Besar Ini Piston Panjang Ini Tapi Ada Problem Di Kompresinya Yang Kalau Pabrikan Masih Banyak Kebocoran Terutama Di bagian Ini Sambungan Antara Handguard Sama Frontset Ini Baranya Terpisah Yaitu Yang Jadi Kenal Oke Lagi Teris 247 247 245 Konsisten Di 240 245 247 Coba Sekali Lagi Tiga Kali Sunah Sunah 247 Kemana Wah Jadi Dia Stabil Sekali Oke Dari Impresif Terus Unit Ini Ya Enak Begin Ya Kematian Untuk Perbandingan Ini Panjang Estimasi Saya 87 Ini Standar Unit Serbu 188 Ya Senapan KSIG 556 Juga 87 Ya Oke Oke Sekarang Coba Dilepas Magazin Kita Kita Lihat Bagian Piston Untuk Bahan Ini Tidak Seperti Biasanya Bahan Putih Ini Plastik Ya ABS ABS Yang Abu Abu Jadi Untuk Kekuatan Bahan Ini Kurang Kalau Yang Putih Itu Apa Polimer Yang Polimer Yang Putih Seperti Yang Produk Lama Dulu Untuk Apa Unit Cobra Dulu Polimer Sekarang Sudah Di Downgrade Supaya Ngejar Harga Jualnya Ya Terus Trigger Ini Agak Berat Ini Karena Satu Pair Terlalu Keras Terlalu Berat Pair Sire Berat Ya Tapi Nanti Bisa Diakalin Dengan Dipotong 2 Ulir Ya Itu Saya Sudah Ganti Informasi Dari Spring Sehingga Ringan Beratus Ya Sampai Bunyi Oke Bagi Rekan-rekan Yang Mau Impresi Ke Automat Kalas Nikov 47 Dekopro Sudah Menyediakan Silakan Teman-teman Untuk Memborong Minimal Beli 2 unit 1 Buat Cadangan Spare Part Biasanya Oke Tinggal Ya PR-nya Banyak Di Dalam Ini Sebenarnya Kalau Bagian Luar Sudah Cukup Tinggal Teman-teman Main Penting Seperti Ini Aja Ini Punya Mas Vicky Salah Satu Anbot Sop Dipenting Seperti Ini Jadinya Kayak Real Wood Real Wood Nyata Real Wood Ini Kalau Ini Loh Sangat Jauh Murup Murup Guys Ya Kan Pikanti Ini Eh Sorry Bisirnya Kalau Bisa Sama Pejeranya Center Yatus Center Kita Coba Membark Nanti Sudah Nampak Sakit Hitam Tuh Lus Oke Kita Coba Cepak 247 Ya Ini Cukup Kenceng Guys 247 Sudah Lumayan Nah Sudah Cukup Tinggal Kita Perbaiki Kompresi Sudah Dapat SPS Tapi Akurasinya Gimana Terus Apurasinya Untuk Jarak Tiga Meter Karena Masih Standar Coba Kita Jarak Coba Agak Jauh Ini Kita Coba Jarak Kita Jauhin Ke Enam Meter Ke Jaget Hitam Itu Ajalah Target Orang Segitulah Oke Ready Go Oke Lagi Lagi Terus Kosong Ah Double feet Ya itu yang dimasuk Double feet Lagi Oke Terus Bagaimana Kesan dan pesan Ketika Tes Tes unit Ini Unitnya Oke Untuk Biar Nggak Terlalu Blok Barat Terus Ya Mungkin Satu Dua Dia Sekalanya Untuk Kecil Daripada Punya Unit Saya Mungkin Ketika Potensial Banyak Ini Bisa Bersaing Sama M416 Oke Saya Rasa Lebih Besar Bisa Kita Jadikan Sene Akurasi Gimana Berarti Barusan Bisa Bersaing Sama Juri Lain Oke Jadi Tadi Dari Coba Akurasinya Lumayan Untuk Jarak 6 Meter Untuk Video Ditunggu Saja Tinggu Waktunya Oke Terima Kasih Om Betus Terima Kasih Rekan-rekan Sekalian Para S-Holter Jangan Lupa Like Comment And Subscribe See you Bye Bye